Pintu kamar 603 Pintu kamar 603 bersama dengan tersangka kami mengetuk tidak ada jawaban dari dalam kamar tidak lama kemudian ada informasi dari anggota yang standby di bawah bahwa ada seorang wanita yang melompat kebawah melompat kebawah tapi kami tidak tahu apakah itu dari kamar yang mana tapi yang jelas memang disampaikan itu dari lantai 6. Setelah kami memanggil security untuk mengambil master case ya master case kemudian dibukalah situ kamar dan ternyata kamar dalam keadaan kosong kamar dalam keadaan kosong jendela sudah terbuka dan ditemukanlah disitu perempuan inisial A sudah berada di bawah di lobby hotel dalam keadaan terlentang. Kemudian kami melakukan pembedahan kami temukan di dalam kamar barang bukti berupa ada tiga plastik klip sabu satu paket sabu kemudian ada satu bong dan kemudian ada airsoft gun dengan pisau lipat dan kemudian efek kami amankan. Bang, yang perempuan itu sudah diperiksa bang, gunakan narkoba? Kalau perempuan terkait perempuan kebunuhan makutika atau tidak berdasarkan keterangan dari saksi dia berdasarkan dengan keterangan dari tersangka yang kami amankan.